ini adalah bagian keempat yaitu utang dan biutang tips yang ke-31 cara anda mengelola utang mengalokasikannya ke tempat-tempat yang tepat akan mempercepat akumulasi kekayaan anda tips yang ke-32 utang-utang sebaiknya hanya sebagai batu loncatan membangun kekayaan bersih anda tips tips yang ke-33 utang adalah pengungkit tapi ingat dia bisa menjadi pengungkit memindahkan anda ke puncak gunung memindahkan anda ke dasar burang tips yang ke-34 perlu kesabaran dan strategi dalam mengutang berlatihlah menaikkan kapasitas anda secara bertahap tips yang ke-35 berbanyak utang baik anda sampai batasan kenyamanan anda atau sedikit keluar dari zona nyaman anda untuk membangun dan percepatan kebebasan finansial anda tips yang ke-36 pinjaman memperbesar utang kongsi-kongsi memperbesar modal dan sumber daya manusia bisnis anda tips yang ke-37 menjaga diri dari perasaan gengsi dan merugikan menghindarkan diri dari utang arus kas negatif dan keberangkutan tips yang ke-38 tunda kenikmatan untuk kejayaan kedepan cermatilah utang yang menyebabkan nilai aset atau uang anda berkurang tips yang terakhir bangunlah di utang yang membuat anda pasti untung bukan 50-50 ya terima kasih selamat menikmati